Halo semua, ketemu lagi dengan saya, Media Danny dari M3N From US. Kali ini saya memiliki dua tas, ini tas Ralph Lauren ya, ada dua, satu warnanya hijau dan satu warnanya hitam. Keduanya ini saya beli di Dilar, kita lihat detil dari produk kedua tas ini, jangan kemana-mana. Halo, ketemu lagi dengan saya, Media dari M3N From US. Kedua tas pertama ini bernama Mini Debbie 2 Ladder Drawstring Bucket Bag, harganya ini 158 dolar, ini 158 dolar, tapi saya belinya di Dilar saat sale menjadi 55,30 dolar saja ya. Ini bahannya terbuat dari kulit, ini hanya satu ya, satu tali strap, dan ini talinya ini tidak bisa dicopot, jadi tidak bisa diganti ya, ini mati, tapi bisa dipanjang pendekkan, ini ada, bisa dipanjang pendekkan talinya, sedangkan ini drawstringnya, ditarik ya, ini ditarik, ini di dalamnya saya keluarkan kertas-kertasnya, biar bisa, lihat di dalamnya seperti apa, oke, dalamnya hanya polos seperti ini ya, blong, ada poket, satu poket di sini, ini ada satu poket, ada satu poket, dalamnya ini kulit, tidak ada kertasnya, ini magnetik, ini magnetik, di sini, button, magnetik kertas, ini bisa ditarik untuk dikecilkan ya, ini sangat simpel, ini buat yang tidak suka membawa tas yang repot, yang ada jepernya, ini bisa jadi pilihan ya, karena ini tidak ada jeper, atasnya jadi bucket saja, kecilkan, simpel saja, ini untuk crossbody bisa ya, crossbody bisa, kita lihat ukuran dan detailnya, saya rajin ya, untuk detailnya, jahitannya, agar rekan-rekan bisa melihat dengan jelas. Oke, ini penampakan tasnya, ini close ya, ini bagian depannya, ada tulisan Lorraine, wrap Lorraine, ini jahitannya rapi, ini kulitnya kokoh ya, ini kulitnya kokoh, merek ini sudah terkena lama ya, karena syrup sendiri itu sudah tua ya, ini dia, dalamnya seperti ini, ada tulisan di dalamnya itu, oh, ini ada kantong, ini ada, oke, ini ada tulisan pernyataan terbuat dari kulit, oke, ini tanpa apa-apa ya, tidak ada, ini ada tulisan made in mana ini ya, made in Vietnam, made in Vietnam, iya, made in Vietnam, ini, made in Vietnam, dalamnya ini, blong seperti ini, ini bagus kalau orang yang tidak suka ribet, yang tidak suka buka-buka tas, mau masuknya mudah aja, ini, dashbacknya, ini cotton, ada lambangnya dia ya, lambangnya sih, wrap Lorraine, ini gambar mahkota ya, mahkota ya, ini, bawahnya seperti ini, polos aja, tidak ada kaki, ini, ini, ini untuk drawstringnya, bisa dilihat ya, ada ininya, ini, ada tulisan, R, L, L, R, R, L, double L, ini ya, ini ya, terus, itu aja sih ya, oh, ini ditulisnya juga nih, disini, ciri khasnya nih, ini jahitannya, rapi, tipis sih, ini mati ya, tidak bisa dicopot, jadi tidak bisa diganti, kita lihat ya, berapa ukuran tas ini, oke, ini dari, kanan ke kiri, ini, sekitar, kalau di pepi kan, ini kan bulat ya, nama juga baket ya, sekitar 25, nih 25, kalau tingginya ini, sekitar 23 cm, ini, ketebalannya disini, oh, kebalik ya, biar jelas, 11 cm ya, ketebalannya 11 cm, jadi ini, bisa dibilang mini, tapi ini, lumayan, bisa masuk banyak ya, bisa, karena ini kayak baket, begini, kosong, di talik kecil gini, untuk, ngecilinnya, ini cocok, kalau orang, enggak suka, bawa yang pakai jeper ya, tasnya ini, terusnya seperti ini, tuh, seperti ini, ini tagnya, ini tagnya, 55,30 dari 198, ini, dia bilang, fall, fall 19 ya, tahun lalu, ini makanya, di sale sama di large, saya beli, warna lumayan murah, 55,30 dolar, ini, unikan ya, warnanya juga, warna, green ya, kalau dibilang disini, ini suka dibilangnya, pine green, pine, warna pine, pine green, seperti ini warnanya, ini ada jahitan di belakang, karena disini ada pocket ya, itu ada pocket, disitu, makanya ada jahitannya, terus ke, belakang situ ya, ini, tas, mini debbie 2, leather, drawstring, bucket, merek, Rappelaurine, ini, bahannya ringan, bahannya ringan, kita lihat, tas yang, satunya lagi ya, ini, tas kedua, produknya sama, Rappelaurine, ini, harganya saya beli, 78,75 dolar, harga aslinya itu, 225, bisa dilihat ya, ini ada tulisan, ada letter, ini bisa dilihat ya, R, L, L, Rappelaurine, sih, ada teksturnya, kulitnya ya, ini tampak, bawahnya, ini saya keluarkan, ini talinya tidak bisa dilepas, saya tidak tahu, kenapa mereka bikin tali, yang tidak bisa dilepas, ini seperti ini, dalamnya, ini kita buka talinya ya, biar bisa jelas, oke, oke, ini tali panjangnya, ini tali panjangnya, dalamnya seperti ini, blong aja, ada kantong satu nih ya, kantong satu, ada magnetik juga, seperti ini, magnetic button, ini magnetic button, itu ada tulisan, Rappelaurine nya juga, ini ada kantong, seperti ini, ini ada kantong, ada tulisan juga, seperti ini, bahannya kulit, ini full kulit, tidak ada lining ya, ini dua, pegangannya tali panjang, dan ini, sasel, sasel, ini ada pegangan pendek, bagus ya, ada teksturnya, itu ada tulisan cantik ya, ada RLL, Rappelaurine, Rappelaurine, ini tampak belakangnya, ini tampak belakangnya, sama ya, tampak belakang sama tampak depan, tampak samping, juga sama, ada teksturnya itu, jadi semuanya, tapi bawahnya polos, tidak ada, tekstur tulisannya, polos juga, tidak ada tanda-tanda khusus, di sini, di jeepernya, saya buka dulu, jeepernya ini, ada tanda khusus atau tidak, ini kulit ya, yang ini kulitnya aja, tidak ada tanda khusus, di jeepernya, jadi polos seperti ini aja, dalamnya, itu ada made in mana ini ya, ini made in Vietnam juga, ini made in Vietnam ya, jadi kedua tas yang saya punya ini, made in Vietnam, ini lumayan ya, tidak terlalu besar, tidak terlalu bersetil, simple, bucket, tapi di tengahnya ada, ada ini, ada yang jeepernya, ini kita tutup, magnet, itu penampaan, kalau kita tutup dari atas tuh, dari, tas, bagus ya, ininya, teksturnya unik, sayangnya ini, talinya tidak bisa dicopot ya, talinya itu mati, tapi bisa dipanjang pendekkan ya, ini talinya ini ya, mana ya, ini sepertinya bisa dipanjang pendekkan, sepertinya, saya lihat dulu ini, talinya hanya seperti ini, tali, oh, ini ternyata, sorry, ternyata ini talinya bisa dilepas ya, ini kalau dilepas berarti, oh, nggak bisa, nggak bisa, bisa, bisa atau, sulit ini ya, ini, ini, ya kalau dipaksa bisa dilepas, tapi, ini, ya kalau dipaksa sih, saya nggak mau masak, soalnya, ini tidak bisa dipanjang pendekkan, talinya ternyata, talinya tidak bisa dipanjang pendekkan, tidak bisa, ini dipanjang pendekkan, tidak ada bolongan, disininya, cuma ada di sini, ada seperti bisa, bisa dilepas, tapi nggak tahu nih, kalau dipaksa mungkin bisa, kalau mau ganti, mau ganti tali, menjadi lebih, besar ya, ini, tapi saya nggak ngerti, kenapa ini ada, ada untuk talinya, disini, padahal tidak bisa dipanjang pendekkan, tuh, tidak bisa dipanjang pendekkan, talinya, mungkin itu hanya segini aja ya, untuk aksesoris aja ya, begini, oh iya iya iya, untuk aksesoris ini, begini saja nih ya, jadinya talinya seperti ini, tidak bisa dipanjang pendekkan, seperti ini saja, ini penampakannya ya, ini yang little mini debbie, mini debbie, bucket, small bucket, bisa jadi crossbody ya, ini bisa jadi crossbody, itu bisa jadi crossbody, sedangkan, yang ini marsil, marsi, marsi sasel, marsi sasel, ini bisa jadi crossbody juga, ini bisa jadi crossbody, tapi ini nggak, nggak terlalu panjang ya, taruhi panjangnya, ini tidak terlalu panjang, seperti ini, warnanya ini hitamnya cantik, karena tulisan ada, kayak needle-nya gitu ya, kayak tusuk-tusuk jarum, membentuk tulisan RLL, ini, rub laurent, keduanya saya beli di dealer, dengan harga sale, jauh ya, jauh dari, 225 menjadi 78,75, sedangkan ini dari, 158 menjadi 55,30 dosen ya, ini penampakan keduanya, tasnya sangat cantik, bahannya kulit, ini rub laurent ini cukup terkenal ya, di Amerika ya, dia produk, desainer yang sudah lumayan lama ya, untuk produk-produk, tas, kebanyakan juga baju, baju ya, ini, ini lambang ya, ini, kedua tasnya cantik ya, rekan-rekan suka yang mana, yang hitam ini atau yang hijau, kalau saya cenderung suka yang hitam ini, karena ini, ada tulisan tekstur di depannya, ini RLL, kalau ini polos saja, polos biasa, tapi ada di bawahnya, ini tas yang bucket seperti ini, hampir sepunya, semua brand, ya punya ya, dari, Code, Fossil, Michael Corte, mereka punya, baktet seperti ini ya, tas bucket seperti ini ya, tahun lalu ya, eh, dua tahun lalu, tas bucket memang lagi populer ya, lagi in ya, ini juga, fall 2019 ya, jadi memang tahun lalu, produksi tahun lalu, oke, buat rekan-rekan yang ingin belanja produk-produk, wrap laurent, baik itu tas, ataupun sepatu, terus, pakaian, untuk pria dan wanita, ini, eh, bapak ini, bapak wrap laurent, cukup terkenal, desainernya, bisa menghubungi saya, di line m3nfromus, instagram saya m3nfromus, email saya m3nfromus, at gmail.com, silahkan subscribe, silahkan komen di bawah, apakah memiliki tas, bermerek wrap laurent, atau maybe, baju, atau juga, pakaian, pakaian dalam ya, karena ada juga produk pakaian dalamnya, si wrap laurent ini, silahkan komen, subscribe, dan share video ini, kepada, eh, mereka yang senang belanja produk-produk, bermerek, eh, di Indonesia, ataupun di luar negeri, terima kasih sudah menonton video ini, sampai bertemu di review-review produk selanjutnya, bye-bye, selamat menikmati, 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 Terima kasih.